Hai jam anti air 10 real di tesnya itu air 10 real 10 real 10 real 10 yalan-yalan di Masyedilharo Satu minggu Saya kadang 4 kali 5 kali ya Itu gak ada bosannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya disini Di channel Sobat TKI Dan sekarang saya lagi berada di kota Suci Mekah Dan disini Bisa kita lihat Jutaan umat muslim Berbondong-bondong untuk menunaikan Ibadah sholat isa di Masjidil Haram Memang yang sudah kita ketahui bahwa Menunaikan ibadah di Masjidil Haram ini ya Dilipat gandakan Dibanding dengan Melaksanakan ibadah di tempat lainnya Masya Allah Di sini dari Seluruh penjuru dunia Para jemaah-jemaah yang Ada yang menunaikan ibadah umroh Ada juga yang Sekedar Menunaikan ibadah Sholat Fardu di Masjid ini Sholat Sunat Tawaf dan lain sebagainya Karena Meskipun kita Cuman melihat Ka'bah ya Di Masjidil Haram ini Memang sangat Luar biasa Pahalanya Dilipat gandakan oleh Allah SWT Dan mudah-mudahan Kita semua Teman-teman semua Yang menonton video ini Mudah-mudahan Dimudahkan rezekinya Bisa Menunaikan ibadah umroh ya Ke Tanah Suci Mekah ini Bahkan Mudah-mudahan Di tahun-tahun yang akan datang Kita bisa dipanggil oleh Allah SWT Menjadi salah satu Tamunya Allah SWT Menunaikan Ibadah Haji Ke Tanah Suci Mekah Dan saya tidak sendiri Bersama Kang Alman Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita lagi berada Di Mekah lagi guys Karena tempat ini Selalu Kangenin Betul sekali Baru dua hari Gak ke Mekah Ingat terus Seperti ingat sama Aceg Mana Acong Nah buat teman-teman Para subscribernya Aceg Dan subscriber saya juga Buat kalian yang Menjalankan ibadah haji Dan umroh Kalau mau sedekah itu Ada di sini Jadi Kalau kita sedekah Seratus real Ini Sepuluh ya Berarti Sepuluh kali gini ya Seratus real Itu Bisa dapat Sandwich 35 sandwich 35 Minuman Minuman Masya Masya Allah Di sini tempatnya Kita tinggal Nanti Antri Seperti ini Ini tadi Juga Kita habis Nantri ya Alhamdulillah Kita nyoba Sandwichnya Enak Ternyata Sandwichnya Mantap jiwa Menggelegar Dan ini Sahabat Menghilang Ini dari tadi Kemana Ini nyari pulsa Mau nyari Mau beli Mau beli lah Sekarang kita kesana Karena ini Ingat rusop buntut Sama Ayam bakar Ah Eta Mantap Nah Sekarang Kita Lihat Kesana Ini dari tadi Sudah hampir 30 menit Tidak habis-habis Ini orang Kang Alman Memang jutaan Umat muslim Yang Habis Setelah Menunaikan Ibadah Sholat isa Di masjidil haram Karena Sholat Lima waktu Di masjidil haram Itu luar biasa Pahalanya Satu Kali sholat Di masjidil haram Itu Pahalanya Dibandingkan Dengan Masjid yang lain Itu Seratus ribu Kali lipat Bayangkan Itu satu rokaat Kalau kita Lima rokaat Satu ribu rokaat Itu berapa Lama Coba Iya 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 Jadi Memang Kita tuh Harus memperbanyak Selagi kita ada di Masjidil haram Ya Memperbanyak Sholat wajib Iya Dan pastinya kita Sholat sunah Sholat sunahnya juga Nah Ini Tukang jualan Ini bisa menerima Berbagai mata uang Berbagai mata uang Kalian punya rupiah Belanja disini Diterima Diterima Iya Mau rea Mau rupis Mau rupe Mau dolar Dirham Sekarang kita lanjut lagi Dari sekian Bagaimana Sekian Perempuan Kayaknya Ini Ini orang Dari berbagai Belahan dunia Satupun Gak ada yang Kenal Ini kebanyakannya Orang mana Kak Oman Kayaknya Orang Orang India Ada orang Bangladesh Banyak Disini Ini hotel Apa Ini Di bawah Hotel Gak ada Namanya Disini Hotel Apa Tidak Tidak Lupa Juga Buat Mendoakan Para Subscriber Aceng Mudah-mudahan Selalu Dimudahkan Rezekinya Dan Bisa Menjalankan Ibadah Haji Dan Umrah Amin 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 Bic Bic Art R Spoken Minut 10 R 10 Sang Lame Oke Cek Sepuluh Duh 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 Waterproof Duh 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 Yalah Assalamualaikum Sekarang kita kemana Jay? Kita sekarang menuju ke pulang Mobil Iya Karena udah terlalu malam nih Ini Yang saya perhatiin Orang Indonesia yang Bro disini sebenernya banyak guys Tapi gak keliatan Karena Orang Indonesia Itu Nginepnya Gak jauh dari Sekitar Orang Indonesia Royalnya Mantap jiwa Menggelgar Nah iya kayak gitu Sewa hotelnya itu Darutauhid Ya Ini Jabal Umar Hotel-hotel mewah ya Pipestar semua Makanya Saya doakan Buat Indonesia Buat Warga Indonesia Yang ada di Seluruh dunia Mudah-mudahan Kalian dimudahkan Rezekinya Amin Dan bisa nginep di Hotel Salah satu hotel Lihat Darutauhid Darutauhid Yang terdekat dari Masjidil Haram Nah Harus kalian ketahui gak Darutauhid nih Atta Gledek pernah Atta Gledek Tau gak Si Atta Youtuber nomor satu Indonesia Itu nginepnya di hotel ini Uh Sekarang yang baru-baru Polri Polri Pak Tito Karnapian Nginepnya di hotel ini Darutauhid Banyak yang bertanya ke saya Cek Iya Bang ini Darutauhid punya Agim? Bukan Bukan Kebetulan Ponpesnya Agim Agim Sama Namanya Sama hotel ini Darutauhid Iya Hahaha Jadi bisa jadi Gai Haji Bisa jadi Agim juga pernah nginep di hotel Bintang 5 ini Ini apa ini guys? Hahaha Ini batok guys Ini katel tadi balik Katel Jalan-jalan di Masjidil Haram Satu minggu saya kadang 4 kali 5 kali ya Ini beruncik Ini beruncik Ini beruncik Hehehe Itu gak ada buahannya Kelas-kelas itu Itu gak ada buahannya Ini nih Kita lihat bentuknya Pohon jaitun ini nih Zaitun Nah ini adalah Pohon jaitun guys Tapi tidak berbuah ya Iya Zaitun itu berbuah di Oh daunnya seperti ini Berapa tahun sekali sih Berbuahnya Saya belum tahu ya Zaitun itu Kalau berbuah biasanya di daerah dingin Seperti di Palestine 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 Terus Di Israel Gak ada Masya Allah Ya udah segitu aja untuk video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan mungkin ada yang mau disampaikan sama Kang Alman Bagi semuanya Ya itu tadi Jadi selama kita umrohan Jangan duduk terus di dalam hotel Jadi kalian itu harus Mengelilingi Tempat Masjidil Haram ini Karena Di Sekitaran Masjidil Haram Itu banyak tempat yang bersejarah Betul Dan Harus kalian kunjungi menampak tilas Ya segitu aja sih Dan ada sahabat acong juga ya Di sini Terima kasih Mohon maaf bila ada kesalahan Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh